Kembali lagi di pusat pemberitaan media suara semesta edisi Jumat 22 April 2022 Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang Gawat kotak amal Masjid Raya Nurul Iman Mahato jadi langganan pembobolan maling Di pertengahan bulan puasa ini sudah dua kali kotak amal Masjid Raya Nurul Iman Kilometer 24 Mahato menjadi langganan maling yang terjadi tangis 21 April 2022 menjelang zuhur Peristiwa tersebut diketahui oleh nazir Masjid Nurul Iman Kilometer 24 Dan juga disaksikan masyarakat atau makmur yang hadir ketika itu Terlihat kedua kotak amal kaca sudah dipecah dan isi kotak tersebut Atau uang yang berada di dalam langsung lenyap Disikat oleh pelaku pencuri pembobol kotak amal Dipergerakan kerugian uang impak mencapai jutaan rupiah Kejadian pembobolan tidak hanya sekali dan sudah sering terjadi Mengingat Masjid Raya Nurul Iman saat ini lagi mengadakan pembangunan masjid Tentunya para donatur banyak menyumbang untuk membantu pembangunan masjid tersebut Ungkap nazir masjid dengan wajah kesal dan kecewa terhadap pelaku pencurian Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini Untuk dapat dimaklumi kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton!